Setelah kita konten, rumah ini viral teman-teman. Boleh dijelaskan Pak, kalau di sebelah sini taman kira-kira menghabiskan biaya berapa ini kalau yang taman Pak? Berapa ya? Kita 15-20 jutaan. 15-20 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, Meisa Selina. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan teman-teman. Jadi pada konten kali ini saya akan mengeksplor rumah mewah yang lagi viral teman-teman. Jadi rumah mewah ini seharga 5 miliar dibangun di dekat area pemakaman teman-teman. Boleh teman-teman lihat. Jadi rumah itu posisinya ada di sebelah sana. Dan bangunan rumah ini pun juga sangat unik sekali teman-teman. Jadi bisa dibilang seperti bangunan masjid, bangunan apa itu, kelenteng wihara ya. Terus bangunan rumah mewah pada intinya teman-teman. Mungkin kita langsung saja lanjut untuk menyelusuri area rumah ini teman-teman. Dan kebetulan teman-teman sangat Masya Allah sekali. Di sini pun juga banyak sekali tamu-tamu yang sangat wow ya. Tamu-tamu yang sangat wow dan bahkan dari kruang TV pun juga lagi menuju ke sini teman-teman. Kita mungkin langsung saja untuk menuju ke rumah mewah yang harganya 5 miliar ini. Nah teman-teman. Jadi posisi rumah ada di sebelah sini ya. Di samping rumah ini ada area pemakaman teman-teman. Sahagat Masya Allah sekali ternyata setelah kita konten rumah ini viral teman-teman. Jadi rumah ini masuk ke media-media dari antivy terus apalagi itu. Trus 7, trus TV ya mungkin seperti itu. Dan di sini pun juga sudah ada dari mobil kemasan Bapak TNI-nya. Di sini pun juga sudah banyak sekali yang datang ke sini teman-teman. Nah di sini pras kemanan pun juga sudah disiapkan oleh Pak Agus teman-teman. Nah teman-teman jadi rumah ini rumah yang lagi viral ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang media yang nantinya akan datang ke sini dan dari dinas apa ini katanya? Kata Pak Agus tadi mungkin boleh tanyakan langsung nanti sama Pak Agus. Kalau ini saya memasuki ruang bawah tanahnya nih teman-teman nih. Di sini lagi dibangun kolam ikan ya teman-teman. Jadi ini rumah ini ada tiga lantai ya. Satu, dua, dan di atas nantinya akan dibangun apa itu kolam renang katanya teman-teman seperti itu. Nah teman-teman di sini kita sudah bersama Bapak Agus pemilik dari rumah mewah yang lagi viral ini teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya sama beliau ada acara apa ini pas saya masuk di sini tuh langsung rame. Boleh dijelaskan Pak? Sementara ini ada kunjungan dari kemanan saya, Dandim 0615 Kuningan. Berserta jajaran para perwira Kodim, para Bapak Binsa juga hadir di sini. Terus dari berapa instansi pemerintah, Pemkap Kabupaten Kuningan. Jadi dari dinas pariwisata, terus dinas perindustrian, dinas perdagangan sekarang sudah ada di sini. Itu yang saya dengar katanya dari Antepin, ATP juga ada di sini? Ada banyak berapa media yang hadir dan beliau sekarang ada yang masih di hotel. Oh, informasi lagi di hotel nanti akan menuju ke sini ya. Dan di sini pun juga Pak Agus ini lagi ngebangun kolam apa itu Pak? Taman atau apa? Taman, kolam ya. Di sebelah sana tuh? Ya. Boleh dijelaskan Pak kalau di sebelah sini taman kira-kira menghabiskan biaya berapa ini kalau yang taman Pak? Sek berapa ya? Kita 15-20 jutaan. 15-20 jutaan. Wow. Ini hanya taman saja teman-teman. Jadi konsep-konsepnya seperti apa Pak? Boleh di ke sini Pak coba? Iya. Konsep-konsepnya seperti apa? Masya Allah ini taman segini aja hampir 20 jutaan nih teman-teman. Jadi lukisannya saya melakukan lukisan tiga dimensi. Bindingnya juga sama. Iya seperti ini lah hasilnya. Kelihatannya seperti hidup ya ini? Iya. Jadi kalau pulang dinas kemalam ini saya kerja gitu. Berarti nanti di sininya kolam ikan atau apa di sininya Pak? Ini ada kolam terapi. Kolam terapi ikan. Oh di sininya nantinya? Kolam renang tapi yang belum selesai karena saya berlanjut pulang dinas kerja. Pulang dinas kerja gitu. Oh nanti berarti di sini ada kolam renang nantinya? Nah kalau yang di atas itu kolam renang berarti nantinya juga ada juga? Ada. Cuman ya kecil. Wow Masya Allah teman-teman. Ini untuk tamannya saja 20 jutaan. Nanti ini di sini berarti akan dibangun apa nantinya Pak? Kolam renang ini ya. Kolam renang juga? Sama taman ya. Sama taman. Dan di dalam pun juga tadi yang saya lihat tadi lagi dibangun kolam apa juga itu Pak? Kolam koil. Kolam koil? Jadi kolam arus bawahnya kolam koil Pak. Pak ini mungkin penonton juga ada yang penasaran lagi. Iya. Ini kira-kira habis berapa M sih Pak? Mungkin ada yang penasaran lagi penonton Pak kira-kira. Setelah dibangun apa ini taman seperti ini terus dibangun tadi kolam. Iya. Kira-kira sehingga saat ini habis berapa M ini Pak? Iya berapa ya? Saya lupa lagi saya nggak pernah menghitung nggak urusan duit. Pas lagi saya yang nonton pertama kesini kan itu menghabiskan 5 M lebih. Iya sekitar itulah. Sekitar berarti hampir 6 M berarti? Nggak belum. Belum-belum 6 M? Baru 5 M lebih. Iya. Nah teman-teman ini juga usaha Pak Agus nih teman-teman ini. Nah kebetulan ini berarti udah dapet izin dari Dinas Kesehatan berarti Pak? Ini izinnya udah lengkap. Jadi ini juga sudah dipasarkan. Jadi inilah produk saya. Jadi kalau di setelah-setelah pulang dinas kami juga ya bikin produk seperti ini. Ini alat hitam laser yang dikenal juga daughter hitam. Dauter hitam ini dengan merk sonic Pak. Nah jadi ini usaha dari Pak Agus teman-teman. Dan bukan hanya alat kesehatan saja. Bahkan ada di bidang transportasi ya Pak ya. Ada transportasi. Nah itu kalau mobilnya kemana Pak ini? Yang saya lihat nggak ada mobilnya. Pariwisata berangkat semua. Sekarang lagi musim nih pariwisata. Oh lagi berangkat semua. Masya Allah. Oh lagi musim liburannya Pak ya. Musim libur iya. Musim libur teman-teman. Jadi mobil-mobil dari mobil elepnya berangkat semua berarti ya Pak ya. Nah teman-teman disini kita sudah bersama ibu kuhu ya Bu ya. Mungkin kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Ibu Nia. Ibu Nia. Kebetulan ibu Nia ini ibu kuhu di desa Cipasung teman-teman. Jadi rumah ini berada di desa Cipasung ya. Iya betul. Gimana perasaan ibu-nibu setelah rumah ini viral dan masuk ke media sosial bahkan sampai ke televisi mendunia berarti. Perasaannya gimana Bu? Ya ikut senang juga. Ibut berangga ya. Meskipun baru tahu dari Youtube saya juga tuh. Baru tahu dari Youtube. Baru tahu dari Youtube. Padahal ini viral sudah hampir satu bulan. Iya kalau main juga paling di luar disini tuh. Nggak pernah masuk jadi nggak tahu rumah ini viral tuh. Ini kan Alhamdulillah dipiralkan sama tim kami ya. Dipiralkan hingga saat ini rumah ini viral sampai ke pendunia. Bahkan sekarangku banyak sekali dari dinas pariwisata, dinas perdagangan, terus dari Anteve juga kesini Bu katanya Bu. Dari Anteve udah. Kesini udah ada krunya? Udah. Oh udah datang. Waktu itu katanya ya. Masya Allah. Ini gimana berarti tanggapan ibu selanjutnya mengenai tentang viralnya rumah ini? Anggapan saya ya mudah-mudahan aja rumah ini tambah viral lagi. Wuh mantap. Makin cepat selesai. Selesai ya. Tambah cepat selesai. Karena ini baru setengahnya ya katanya. Baru 50% mungkin ini ya. Ini baru 5% aja udah hampir lebih dari 5M. 5M ya. Mungkin kalau selesai 100% 10M lebih menurutnya. Iya. Mudah-mudahan aja yang punyanya ada tambah rezekinya tuh. Amin 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 amin. Ini jasa cipasung juga kan angkat nih bu. Berarti bu nantinya. Ada 17 teman-teman. Disini kamar tidur. Jadi ini belum 100% jadi ya. Baru 50% teman-teman. Disini juga ini kamar tidur. Wow kamar tidurnya ya. Ini kalau dijadikan kamar tidur ini bisa menjadi 2 kamar teman-teman. Dan disininya pun ada kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandinya pun juga ini bisa dijadikan 1 kamar juga. Wow ya. Amazing. Sangat amazing sekali gitu teman-teman. Sangat disayangkan sekali kita kalau ngebuka jendela ini sangat tinggi teman-teman. Jadi kalau enaknya kalau disini ya. Kalau disini enak nih. Jadi kita bisa melihat pemandangan indah di bawah sana tuh. Coba kita masuk lagi. Nah kalau di sebelah sini. Ini dijadikan untuk tempat. Apa ini penyimpanan Al-Quran saja ada ya teman-teman. Kalau di sebelah sininya ini dijadikan tempat untuk sholatnya teman-teman. Jadi ini ruangan untuk sholat ya. Nah kalau sebelah sini. Ini dijadikan untuk tempat berhudu. Kalau sebelah sini teman-teman. Nah yang lebih mantepnya lagi nih teman-teman. Apalagi kalau kita ngebuka ini ya. Ngebuka jendela. Jadi kita itu disini disajikan. Pemandangan yang Masya Allah teman-teman. Ini juga disini kolam-kolamnya lagi ada pengerjaan nih. Belum memberes juga teman-teman. Mungkin hari ini mau dikelarinya. Karena ini mau di shop juga sama. Kru-kru dari televisi teman-teman. Jadi kalau kita buka jendela itu pemandangan. Wow. Sangat Masya Allah. Nah coba kita ke atas. Kalau ke atas. Udah jadi 100% belum. Karena sudah lama ya. Saya nggak kesini nih teman-teman. Di atas masih belum ada perubahan teman-teman. Masih tetap ya. Nah jadi bangunan ini bisa melambangkan masjid ya teman-teman. Itu di sebelah sana wihara nih. Jadi konsep-konsepnya itu. Gabung menjadi satu ya. Wihara, masjid. Kalau inilah. Apa yang namanya nih. Masjid zaman. Wali Song ini mungkin seperti ini. Pada zaman dahulunya. Nah ini Pak. Nanti yang akan dijadikan kolam merenang itu sebelah mana sih Pak? Rencana di atas. Ini kan buat apa-apa. Seperti menara itu ya sama yang ini. Oh ini mau dijadikan untuk menara lagi? Iya katanya. Ya sama yang ini. Kalau komper kolam merenang tadi dimana? Kalau kolam merenang tadi dimana? Oh kolam merenang disini nantinya? Ya rencana gitu. Nanti di atas gitu. Nah ini kata Bapak konsepnya apa sih rumah ini Pak konsepnya Pak menurut Bapak selaku berarti selaku apa ini Pak boleh dijelaskan Ya kalau saya tuh disini ada selaku apa namanya tetangga dekat juga saudara saudara juga ikut yang disini ikut bertanggung jawab segala-galanya gitu dari sini gitu ya karena Pak Agus itu sementara kan masih sendiri gitu ya jadi kalau ada apa-apa pasti kadangkala kita yang diajak untuk berbicara di sini Pak untuk nah ini Pak ini kalau di bawah lagi ada pembangunan pembangunan untuk kolam apa ini Pak kalau boleh tahu Pak ini ini rencana ada kolam hias di sini Pak kolam hias di sini ya ya untuk ikan ikan semit ikan koi dan lain sebagainya nanti ini kan lagi diproses lagi dibuat apa namanya Taman supaya orang yang begitu masuk ke sini itu nanti Wah melihat aku gitu ya begitulah gitu ini berarti nantinya disini Taman berarti disini nantinya ya rencana ini kan nanti dibuat ini lagi Pak gitu yang lebih unik lagi Nah kalau boleh tahu ini pembangunan untuk kolam ikan ini berapa sih kira-kira Pak Sama yang Taman Sama yang Taman semuanya ini pembangunan yang ini Pak kira-kira menghabiskan biaya berapa sih kalau boleh tahu Pak ya ini diperkirakan kurang lebih 20-15-20-an lah gitu 20 jutaan seperti ini aja Iya gitu Iya ini kan biaya-biaya yang uniknya itu ya membuat terus bahan-bahannya dari berikan besi semua dalam jantung ke Pak tuh jadi untuk ini kurang lebih segituan yang mahalnya mungkin arsitek nah itulah biaya-biaya kalau membuat bangunan seperti ini kita bisa diperkirakan dari apa namanya bahan kan gitu bisa diperkirakan dari bahan cuman yang unik itu membuat ininya gitu jadi biaya-biaya apa namanya proses pembuatan ini jadi kita lebih apa namanya eh memperkirakan kurang lebih segitu anak gitu mantep ya itu tadi pas kata Pak Agus juga di depan Taman menghabiskan biaya hampir 20 juta mungkin untuk Taman dan kolam renang saja berarti 40 juta lebih itulah kira-kira itu gitu ini baru setengahnya Pak belum 100% baru setengahnya Pak ya kalau 60%an lah gitu mungkin ya kelihatan begini tinggal kita 40% nanti ya yang lain-lain nanti nantikan iya berapa MC pakir-kirapak pengen penonton ada yang penasaran ini Pak ya kurang lebih sampai sampai eh kalau sekarang sekarang dalam 5M ya kita tinggal perusahaan aja kalau pemanah sampai 2 tambah 2M lagi itu 7 juta sampai 7 juta Insya Allah sampai 7 juta itu mungkin tujuh tujuh mana 7M itu mungkin lah udah segala kalanya yang tadi dia rencanakan ini Insya Allah sudah mungkin kurang lebih 3M ya ya gitu ya gitu boleh berang lebih apa lagi Pak di ruangan yang dibawah saya belum tadi lebih bawah banget untuk ruang produksi membuatlah sekitan itu sudah ya teman-teman di konten sebelumnya Iya mungkin ini teman-teman ada yang penasaran lagi ya untuk lihat kondisi di bawah teman-teman jadi seperti untuk proses pembuatan itu pembuatan laser dibawah aja ruangan-ruangan ruangan-ruangan kamarnya yang katanya ada tujuh gelas kamar eh ada yang disini kan berapa ya ya ini termasuk kamar karyawan kamar penginapan nantinya direncanakan terus WC sudah dikondisikan cuman ya ya belum belum semua inilah gitu belum semua baru-baru apa namanya lagi ini lagi-lagi coba pergi kerjakin kebetulan masuki ruangan bawah tanah ya Pak ya ya ini memasuki ruangan bawah tanah nah ini dapur Pak dapur Hai terus ini ada kamar WC ini nantinya akan dijajikan tempat kamar mandi iya nanti untuk kamar mandi untuk dapur biasa lah dapur untuk sini nah kalau kamar mandinya tersendiri ada berapa Pak kamar mandi Pak kamar mandi sini ada kalau nggak salah tujuh Pak ada ada tujuh gitu kamar mandi ada tujuh kayak yang karena gitu yang mau di ini buat gitu ya ini udah ini kamar lagi ya kamar lagi kamarnya juga kamar nanti disini untuk apa namanya pertemuan keluarga pelang untuk untuk pertemuan untuk pertemuan disini gitu ya kalau saya nana tamu ingin apa namanya disini tersebut minyak itu barangkali ada yang dimusawarahkan ya kamar ini kamarnya enggak pakai jendela terbuka apa kamar enggak pakai jendela terbuka semua maki kelas bu Pak semua kelas buk gitu ventilasinya cuman hidup ventilasi yang di atas gitu di belas sini kamar lagi Pak kamar lagi semua eh kamar iya pakai dindingnya dinding apa namanya keramik Pak Hai ini bahan-bahan grup apa namanya laser apa ini gitu Oh ini bos ya 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 jadi ini Hai untuk kurang produksi saya sudah kesana waktu udah-udah ya tinggal ini aja nah ini silahkan jalan saja nanti Bapak berapa namanya ngobrol-ngobrol sama yang kerja silahkan prosesnya bagaimana kerjanya seperti apa gitu lagi beres Pak ini kira-kira beres berapa hari lagi kira-kira Pak satu minggu lagi ini ini pengerjaannya sudah berapa hari kalau boleh tahu satu bulan Wah satu bulan temen-temen cuman segini aja ini yang rumit itu bagian mananya apa yang rumit kira-kira Pak yang rumitnya yang gini yang terjala kali itulah capek rumit mungkin ini apa ya bagian bahwa bagian tuh bikin-bikin ini bikinnya nih konsep-konsep apa ini untuk air terjun ya Pak kalau boleh tahu ini menggunakan apa sih Pak ini besi atau kawat ini nih kawat ayam Oh pakai kawat ayam pakai kain Oh pakai kain berarti nah ini Pak yang saya mau tanyakan lagi menghabiskan biaya berapa Pak kalau ngebangun taman atau kolam seperti ini kurang tahu kurang tahu masalah biayanya intinya padu ngerjain aja berarti ya tapi kata Pak Agus itu sama tadi pengurus rumah ini penjaga rumah ini katanya hampir 20 katanya Pak ayahnya Pak nah itu kalau taman yang di depan itu sama yang ngerjain Bapak Oh beda lagi beda lagi berarti ya sama sih Bapak Pak bagusnya Taman yang di sebelah itu Pak sebelah sana Hai teman-teman membangun apa ini namanya Taman seperti ini aja menghabiskan biaya 20 juta lebih Wah sangat Masya Allah sekali konsep-konsepnya itu jadi apabila kita apabila kita mau masuki ke ruang bawah tanah ini kita di disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang wow ya jadi sinipun pagi sini kalau ternak burung juga nih bunduk apa ini burung lakpert atau api lakpert ini ya burung lakpert disini ada komodo apa-apa ini ada komodo ada biawak ini bunglon bunglon atau apa komodo ya komodo semua gun bukan biawak ternyata Oke teman-teman itulah tadi setelah saya menyelusuri area rumah ini ternyata banyak sekali perubahan bahkan yang berubah itu dari taman-tamannya bahkan di dalam juga ada perubahan juga Masya Allah ternyata membangun taman segini teman-teman jadi menghabiskan biaya 20 juta Masya Allah mungkin untuk orang seperti kita membangun taman 20 juta itu mungkin kita harus diperincikan terlebih dahulu ya mungkin teman-teman kemungkinan sekian aja teman-teman konten pada kali ini seperti biasa untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya yang sudah subscribe ke channel saya saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dipanjangan umurnya dilimpar ruangkan rizkinya dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin nyerobal alamin Oke saya pamit undur diri pada pendan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati